Banjir beberapa waktu lalu menggenangi ratusan rumah wargo akibat cuaca ekstrim kemarin lor. Sedikitnya WPBD Sarulangun mencatat dampak banjir sudah menggenangi 4 kecamatan di Kabupaten Sarulangun. Dan ratusan rumah beserta lahan, persawahan dan perkebunan wargo paling banyak alami kerugian. Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Kabupaten Sarulangun setiap tahunnya merupakan daerah langganan banjir karena berada di airan sungai Patang Tempesi. Yen Aswadi, Kabit Logistik dan Kedaruratan BBBD Sarulangun menjelaskan saat ini banjir tercatat di beberapa kecamatan yakni kecamatan Limun, Sarulangun, Pau dan Mandi Angin. Serta di 10 desa yang terdampak banjir, diantaranya 2 desa di kecamatan Limun, 2 desa di kecamatan Sarulangun, 4 desa di kecamatan Pau, serta 2 desa di kecamatan Mandi Angin. Dampak terparah berada di desa Pulau Pandan dan kecamatan Limun. Dari 4 kecamatan tersebut, ratusan rumah di sepanjang aliran sungai Patang Tempesi terdampak banjir. Namun banjir yang menggenangi rumah warga ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 8 jam air kembali surut. Jadi, perusahaan tim pengetahuan dari tim BRC yang telah kami perintahkan ke labangan, itu ada beberapa kecamatan yang terdampak. Seperti kecamatan Limun, kemudian kecamatan Tarulangun, Pau dan Mandi Angin. Kalau untuk desa terlebih kurang 10 desa, jadi yang terdampak banjir dari puluh yang ada. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, Kabupaten Sarulangun masih akan berpotensi cuaca ekstrim. BPBD mengimbau kepada masyarakat untuk waspada di musim penghujan. Karena selain bencana banjir, angin kencang juga patut diwaspadai termasuk angin puting beliung yang kerap menerjangkan Kabupaten Sarulangun. Selamat Riyadi, Cik TV, Pelaporkan.